bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah sebagai contoh kalau ada kepala daerah gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1 itu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa tapi ada kepala desa di jauh timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan Pak ditangkap jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil ya juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar Pak jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan dengan menuduh seperti itu Pak Prabowo harap tenang karena kita ini adalah negara hukum ada prosedur hukum ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan kalau ada bukti sampai kan aja ke aparat hukum jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu misalnya jurukamnya Pak Prabowo misalnya ini katanya dianiaya mukanya babak belur kemudian konferensi pes bersama-sama akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik kalau ada ini negara hukum kalau ada bukti bukti silakan lewat mekanisme hukum laporkan dengan bukti-bukti yang ada gampang sekali kok gampang sekali negara hukum ini kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu ini menurut kami suatu tindakan yang yang represif tindakan yang di luar kemajutan tindakan jelas pelanggaran akadat di manusia bahkan saya tindakan pengecut kalau dilakukan terhadap ibu-ibu usianya sudah mungkin sudah sudah 70 itulah yang terjadi jadi tidak ada penganyayang itu hanya cerita tak hayal entah diberikan oleh setan mana kesayang kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata menghobohkan sebuah negeri katanya dianiaya mukanya babak belur kemudian konferensi pes bersama-sama akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik tahu ada terbuka o semua o Terima kasih.